Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbi ajma'in Amma ba'du Masyir al muslimin, bapak dan ibu Sahabat-sahabat Saleh yang insyaallah selalu dalam lindungan Dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Halo selamat pagi Indonesia Waduh Masya Allah Padahal udah tiga tahun yang lalu Saya ninggalin acara itu Tapi semuanya masih aja ya, istiqomah ya Baper gitu ya Alhamdulillah Saya memang harus meninggalkan sebuah acara yang Sudah saya gawangi selama tiga tahun Pada saat itu ada sebuah televisi swasta Yang baru ada dan sampai sekarang terus Berkibar Tapi mungkin sekarang saya sudah Melakukan aktivitas lain dan alhamdulillah Jasad kalah khair teman-teman dari Masjid Joko Karyan Panitia khususnya Ustadz Salim Vilah yang udah memfasilitasi Untuk mengundang kami disini Dan tentunya bapak dan ibu Teman-teman semua yang sudah dari pagi Sudah hadir disini Ingin kita bisa sharing session sama-sama Saya Adrian Maulana Dan teman-teman dari Kajian Musawara Tentunya kita merasa sangat bersyukur Kita sangat bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya karena izinnya kita bisa kumpul disini Dan tentunya salam serta salawat Kita juga haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Pedoman kita, suri taladan kita Dan teman-teman semua Mungkin tadi ada beberapa yang sudah sharing Tentang musawarah Tentang hijrah Begitu pun juga dengan saya Mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa sih beberapa artis Belakangan ini terlihat banyak yang pada berhijrah Mungkin makna hijrah dari masing-masing orang tentu berbeda Dan biasanya Memang ada sesuatu Atau momen titik balik Yang membuat seseorang ini Kemudian berubah Harapannya adalah berubah ke arah yang lebih baik Kalau dari saya, mungkin saya gak pernah cerita ini Atau mungkin hanya beberapa orang saja Yang sudah mengetahui Tapi dengan izin Allah Saya beranikan diri untuk saya mau cerita hari ini Khusus buat seluruh saudara-saudaraku Di Masjid Jogokarian 6 Desember 2012 Selain tanggal 29 Oktober Tolong dicatat ya, itu ulang tahun saya Jangan lupa ya, tolong 6 Desember 2012 Itu adalah satu tanggal yang mungkin gak akan pernah saya lupakan dalam hidupan saya Kenapa? Karena pada saat itu Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan saya Dengan kehilangan hampir seluruh Harta benda yang saya kumpulkan Selama belasan tahun Rumah saya yang saya tinggali Hingga saat ini sudah 16 tahun Di Bintaro Jaya Di dalam lingkungan yang insya Allah Sangat aman, sangat nyaman Sangat kuyuk Ada satpamnya 4, rumahnya juga berdekatan Tapi ternyata Saya mengalami kerampokan Ya, pada saat itu Saya sedang diundang ke Bandung Untuk menjadi salah satu pembicara Tapi kemudian pada saat itu Rumah saya dalam tempo 30 menit dikuras habis Dikuras habisnya juga gak jauh-jauh Oleh orang terdekat saya Orang yang saya percaya Yang sudah mengabdi sama saya bertahun-tahun Tapi bukan dia yang melakukan atas dasar kesadaran Melainkan Kena gendam Kena hipnotis Kena sirap istilahnya gitu ya Ustadz Sehingga kemudian Segala yang ada di rumah itu Kecuali satu mobil dan satu televisi Karena terdekati tembok habis Jadi cincin kawin saya Jadi walaupun saya gak pakai cincin kawin Jangan dipikir saya masih jomblo ya Ini saya bantuin aja Bawah yang masih jomblo Ini ada yang sebelah kiri saya Dan itu tuh yang sebelah kanan Ustadz Salim Villa Yang lain Alhamdulillah udah gak available Jadi jangan coba-coba Kecuali disininya ada yang mau gitu ya Silahkan, tapi saya gak berani Termasuk yang suami takut istri Lalu kemudian singkat kata Dalam tempo 30 menit Saya mengalami kehilangan Yang kalau dijumlakan Menurut Polsek Pondok Aren Itu ada kerugian terdesar Yang pernah dilaporkan Ke polisi di Bintaro Jaya Karena nilai totalnya Lebih dari 600 juta Dan itu termasuk dengan Uang yang saya niatkan Untuk saya bisa berangkat haji Sebelum usia 40 tahun Dulu kalau MC, kalau sinetron Saya suka tukerin duit ke dollar Karena untuk mau naik haji umroh Eh sorry naik haji plus Itu kurang lebih waktu itu masih 8.500 USD Jadi kalau berdua sama istri itu 17.000 Saya udah kumpulin sampai 15.700 Kan satu dollar itu Kan cuma selembar begitu ya Sehingga cuma satu amplop aja Hilang seada-adanya Nah jadi Dari situ saya juga bertanya-tanya Kenapa Allah kau berikan saya Kesempatan seperti ini, ini apa maksudnya Kayaknya saya sama teman-teman baik Kayaknya saya sama tetangga baik Kayaknya saya suka bantu orang Kayaknya saya sama keluarga juga baik Gak pernah punya musuh Gak pernah punya masalah Kok kenapa masih kasih Cobaan seperti ini Pada saat itu Demi Allah Saya juga Tadi cerita sama Ricky Saya lagi gak dalam keadaan punya kerjaan 6 bulan saya lagi gak punya kontrak Sinetron Lagi gak punya kontrak TV Ya ada sedikit-sedikit bintang tamu Tapi pada saat itu pula Saya juga punya tanggung jawab Untuk punya cicilan Pada saat itu ya Karena pikir punya kerjaan yang cukup lumayan Penghasilannya Beraniin aja Dia ambil apartemen di daerah Kemang Harganya mahal miliaran Terus kemudian Ah pasti bisa nyicilnya Ternyata Allah uji Tiba-tiba acara saya Acaranya kalah Sama dengan ratingnya Dangdut-dangdutan mannya itu ya Akhirnya sinetronnya baru jalan 1,5 bulan Akhirnya dangdut juga Enggak 1,5 bulan Acaranya di cut Karena gak rating Terus kemudian Akhirnya kebingungan Bagaimana saya harus Bisa membayar cicilan demi cicilan Dan kemudian Allah uji lagi Dengan kehilangan harta benda Hanya tersisa Uang di tabungan semata Singkat kata Akhirnya pada saat kita Dalam keadaan down Kita Lari ke masjid Gak jauh dari rumah saya Di Bintaro Ada Masjid Raya Bintaro Jaya Yang Alhamdulillah Beberapa perwakilan Sempat juga Datang berguru Kesini Ya melakukan audiensi Untuk belajar dari Teman-teman DKM Di Masjid Jogokarian Dan Alhamdulillah Di Masjid Raya Juga Kita sudah menerapkan Banyak kebaikan-kebaikan Yang dipelopori oleh Masjid Jogokarian Ya manajemennya Kemudian ada ATM beras juga Seperti itu Kembali lagi ke cerita saya Kalau ketemu sama teman-teman saya yang dulu Semua menuding-nuding Dan menyalah-nyalakan saya Lo sih dulu Raja Maksiat Lo sih dulu Suka selingkuh Lo sih dulu Suka melakukan perbuatan-perbuatan Yang pokoknya dibenci sama Allah Jangan kasih tau deh sih ya Gak apa-apa Lebih baik saya bersaksi disini Tapi saya jujur di hadapan Allah Ya mudah-mudahan teman-teman bisa menghargai kejujuran saya Dan nanti kalau pakai saya dihisap Teman-teman bisa kasih tau Bahwa saya ini sudah menjadi pribadi yang berbeda Dari diri saya yang sebelum ya Insya Allah Dan terus kemudian teman-teman Akhirnya kalau saya ketemu dengan lingkungan masjid Gak ada yang seperti itu Semua pada bilang Mas Adrian jangan berkecil hati Allah justru sayang sama Mas Adrian Kok malah begitu Udah kehilangan harta benda Kok malah disayang Iya Karena Allah tuh kalau misalnya mau menghukum Allah sebenarnya bisa Menunda hukumannya Belikan hukumannya Nanti pada saat di akhirat Tapi pada saat Allah memberikan teguran disini Karena Allah ingin memberikan kesempatan Dan termasuk Umat yang insya Allah dipilih Untuk kembali ke jalannya yang lurus Nah disitulah timbul motivasi Timbul semangat lagi Untuk pengen menjadi pribadi yang lebih baik Mulai ngaji Terus menerus Terus kemudian singkat kata Dalam waktu tiga bulan Allah Pertemukanlah dengan Net TV Salah satu televisi swasta yang pada saat itu Saya gak punya pilihan Saya gak punya kerjaan Pada saat disuruh casting Wah ketemunya senior-senior Mungkin waktu itu ada Ari Untung ya Kemudian ada Ferdi Hasan Eh senior memang Iya 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 Kan keliatan dari ubannya Ada Farhan Ada Cokowi Sitohang Segala macem Saya bingung kenapa kok saya yang akhirnya dipilih gitu ya Ternyata kalau menurut Karena menurut Mas Tama Salah satu owner dari Net TV Presidirnya CEO nya Dikatakan Gue butuh orang yang istiqomah Karena dilihat Lu ini udah puluhan tahun Kayaknya hidup sehat Dari dulu penampilannya begini sehat Berarti tua juga ya udah puluhan tahun Ya udah Ya udah Tapi kan saya gak kelihatan kan 47 kan ya Kalau ini kan 57 Ya itu Alhamdulillah Karena kita hidup sehat Makanya gak kelihatan 47 Karena memang sebenernya Memang belum 47 juga Makanya gak kelihatan Ya Oke bismillahirrahmanirrahim Terus kemudian Dari situlah Akhirnya Saya tersadar Tiga bulan Pada saat saya lagi dalam keadaan terpuruk Biasalah Namanya orang lagi down Bangun malem tahajud Itu satu hal yang biasa Buru bulan-bulan saya jalanin Tiba-tiba dapat kerjaan Yang mengharuskan saya Setiap hari bangun jam 3 pagi Karena jam setengah 4 pagi Udah ada jemputan mobil Untuk ke Net TV Jadi nyampe Net TV setengah 5 Jam 5 saya harus di make up Saya harus belajar Untuk interview siapa Narasumber segala macam Jam 6 saya siaran Jam 9 selesai Itu berlangsung Senin sampai Minggu Senin sampai Minggu Setiap hari seperti itu Jadi kayaknya Allah itu kasih saya Latihan dulu Eksersais Selama berbulan-bulan Untuk dikasih kerjaan seperti itu Jadi Akhirnya bangun jam 3 Setengah 4 Itu udah jadi kebiasaan saya Alhamdulillah Hingga saat ini Jadi ternyata Maksudnya Allah berikan itu Untuk mengangkat kita Untuk diberikan kemuliaan Di suatu saat Saya gak tau Tadinya rencana itu Untungnya Ketemu dengan orang-orang yang baik Jadi Alhamdulillah Kita jangan pernah Seuzon Dengan apapun ketetapan Allah Teman-teman Karena saya yakin Bukan cuma saya Pasti kita semua Pernah mengalami ujian Ya Ataupun juga Kita semua merasa Kita dapat keberkahan Kita dapat kenikmatan Hati-hati Bisa jadi Di balik itu sebenarnya Ujian buat kita Jadi kalau kita dapat Keberkahan Juga jangan sampai Terlalu berlebihan Menikmatinya Begitu juga kalau dapat ujian Jangan terlalu Kita bersedih hati Karena mungkin Pasti disitu ada kebaikannya Dan ada satu ayat Bapak dan Ibu tau Surat yang paling panjang Dalam Al-Quran Surat apa? Al-Baqarah Iya Ada yang apa? Yaudah Ayat yang paling Paling akhir Ayat nomor berapa? 286 Ada yang ingat? Ibu? La yukalifullahu nafsan illa wuss'aha Masya Allah Gak nyesel saya datang kesini semuanya Habis Quran Ustadz Ya Allah tidak akan membebani Seseorang Kecuali sesuai dengan kesanggupannya Jadi Teman-teman Pengalaman saya Meyakinkan diri saya Apapun yang saya hadapi sekarang Dan juga insya Allah Kedepannya Saya yakin bahwa itu adalah Kehendak Allah Dan kenapa kita yang dipilih Karena Allah merasa Bahwa diri kita yang sanggup Kenapa bukan Dimas Kenapa bukan Ari Tapi saya yakin Mereka juga akan punya Tantangan-tantangan yang lain Masing-masing Dan itulah cara Allah untuk mengangkat derajat kita SMP mau ke SMA di uji SMA mau ke kuliah Pasti lewat ujian Terus seperti itu Jadi Jangan pernah berkecil hati Jangan pernah patah semangat Mungkin terakhir sebagai penutup dari saya Bagaimana sih Kita bisa tetap istiqomah Seperti ini Dimana orang liburan Pengen ada pergi ke tempat wisata Bukannya gak boleh Boleh Tapi misalnya ngaji dulu Karena abis ini insya Allah Kita mau ke tempat wisata juga ya bro Asik Pengen ikut ya Pengen ikut ya Gimana sih supaya kita tetap istiqomah Ini menurut Dari apa yang saya coba alamin Saya coba mungkin ingin share Yang pertama Kita harus yakin Bahwa apa yang kita lakukan saat ini Semuanya lillahi ta'ala Semata-mata Karena ingin mendapat Ridho Mendapatkan rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kedua Kalau saja Kita memang dulu Atau hampir saat ini Masih pernah Melakukan maksiat Tinggalkan maksiat itu Yang ketiga Kita harus bertekad Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh banget Untuk bertobat Ya Taubatan yang nasuhah Kemudian yang berikutnya Yang keempat Teman-teman harus menemukan Sahabat-sahabat yang soleh Demi Allah Bener Iman itu naik turun teman-teman Kalau gak dijaga Bisa hilang lagi Kadang-kadang karena faktor dunia Tadi gak punya kerjaan Gampang ikut kajian Gampang sholat lima waktu di masjid Begitu dikasih Bisnis yang lagi naik Lagi rame nih Ini Ramadan Ini bisnisnya lagi paling Wah pesat di sini nih Kita tinggal-tinggalin Jangan teman-teman Dapet hidayah itu Masya Allah Mahalnya luar biasa Banyak orang minta-minta Sampai sekarang Belum juga dapat Terus kemudian Jangan lupa Untuk terus memperbanyak Berdoa Jangan pernah bergantung Sama siapapun Apalagi sama manusia Karena manusia itu Sering kali mengecewakan Udah bergantung aja Sama Allah Kalau yang saat ini Diantara kita Ada yang punya Masalah Baik itu masalah kesehatan Masalah hutang piutang Ada masalah keluarga Dengan pasangan Dengan mertua Dengan orang tua Udah ngadunya sama Allah Ya Allah Allah dan Allah Semoga sedikit banyak Apa yang saya share Bisa bermanfaat buat kita semua Jazakallah Saya kembalikan kepada Ustaz Makasih banget Mas Hadir yang luar biasa Kok Mas Hari tadi gak ditepuk tanganin? Jadi Luar biasa ya Teman-teman yang isya Allah Jadi Salah satu makna hijrah Yang paling relevan untuk kita Adalah taubat Kembali kepada Allah Dia perjalanan menuju Allah Bukan cuma menuju ke satu tempat Bukan cuma menuju kepada Satu titik Yang diri kita akan berhenti disitu Tapi terus menerus Sampai ke Keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Salah satu cara mendekat kepada Allah Yang paling indah itu Melalui istighfar Sampai-sampai Ibnu Rajab Alhambali mengatakan Kalau kamu tidak sanggup bersaing dengan orang-orang soleh Dalam amal ibadahnya Maka berlumbalah dengan para pendosa Dalam istighfarnya Jadi Luar biasa ya Kalau kamu tidak sanggup Bersaing dengan orang-orang soleh Dalam amal solehnya Dalam ibadahnya Maka berlumbalah dengan para pendosa Tapi dalam istighfarnya Karena dalam istighfar Itu ya Bukan cuma digugurkan dosa Tapi orang yang beristighfar Sighfar Mohon ampun kepada Allah Itu lebih tinggi derajatnya Daripada orang yang tidak pernah berdosa Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Kalau kalian tidak pernah berdosa Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan Lenyapkan kalian Kemudian Allah Gantikan dengan satu kaum Yang berdosa Lalu bertobat Lalu Allah mengampuninya Jadi cintanya Allah Kepada orang yang bertobat itu Sampai-sampai Dalam kisah Bani Israel Ada Nabi Jalan sama seorang pendosa Gitu ya Awan itu menaungi diatas mereka Jalan mereka berdua Terus si Nabi tanya kamu siapa Dia cerita Saya pendosa Semua maksiat sudah saya lakukan Jujur gitu ya Tentang kemaksiatannya Ketika kemudian mereka berpisah Nabinya heran Lah awannya ngikut dia Bukan ngikut saya Ternyata naungan awan di padang pasir itu Mengikuti si pendosa tadi Bukan mengikuti si Nabi Balik si Nabi Kejar Kamu amalannya apa Gak ada Saya ini cuma banyak istighfar aja Masya Allah Sampai-sampai kata si Nabi Orang yang beristighfar Bertobat dari dosanya Itu dimuliakan Allah Melampaui seorang Nabi Pada kondisi seperti itu Jadi dahsyat Bapak Ibn Narmati Allah Kalau kita maknai hijrah Sebagai taubat Sebagai satu keadaan Dimana kita ingin kembali Ingin mendekat kepada Allah Bahagianya Allah itu luar biasa Kepada orang yang bertobat Kata Nabi SAW Kebahagiaan Allah Ada hambanya yang bertobat itu Melampaui kebahagiaan seseorang Yang naik unta di padang pasir Lalu dia istirahat Untanya hilang Dicari Dicari Sampai kelelahan mencari Dia pingsan Dia pingsan semalaman Pagi matahari Kena di pipinya Anget-anget Lalu dia buka mata Untanya sudah di depannya Itu kan seneng banget gitu ya Kemarin dicari sampai hampir mati Sekarang untanya sudah ada di depannya Sampai-sampai Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan Karena saking bahagianya Orang ini salah ngomong Allahumma anta abdi wa anna rabbuk Ya Allah Engkau hambaku Aku Tuhanmu Rasulullah bener menyampaikan Orang ini saking bahagianya bilang Ya Allah Engkau hambaku Aku Tuhanmu Dan Allah Kata Nabi SAW Lebih bahagia Ada hambanya yang bertobat Daripada orang yang untanya Ketemu sampai salah ngomong ini Allah lebih bahagia Maka kalau kita mendekat kepada Allah Satu jengkal Dia mendekat kepada kita Satu Hastah Kalau kita mendekat kepada dia Satu hastah Dia mendekat kepada kita Satu Depah Kalau kita datang dengan berjalan kepadanya Dia menyambut kita dengan berlari-lari kecil Masya Allah Gitu ya Jadi Mari Salah satu makna yang selalu kita Patrikan ke dalam diri kita Tentang hijrah Arah taubat Taubat dan taubat Saya Levelnya sudah kecanduan Sama dosa Sekarang taubat Besok dosa lagi Terus taubat lagi Eh jatuh dosa lagi Seperti apa? Pertanyaan serupa Pernah ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri Kami ini malu gak sih Imam kemarin berdosa Terus bertobat Eh sekarang dosa lagi Besok taubat lagi Eh besoknya dosa lagi Tapi pengen taubat lagi terus Akhirnya kami sampai pada kesimpulan Malu banget sama Allah Kita ini sudah taubat Tapi ngulang-ulang dosa terus Apa kata Imam Hasan Al-Basri Kepada orang ini untuk membesarkan hatinya Saudaraku kamu tahu tujuan utama syaitan? Membuat orang putus asa dari rahmatnya Allah Sehingga dia berkesimpulan Allah tidak akan mengampuni ku Itu keberhasilannya syaitan Maka kalau kamu berdosa Segeralah bertobat Karena taubat itu membuat syaitan gigit jari Dan membuat Allah bahagia Kalau kamu berdosa lagi taubat lagi Taubat lagi Dan taubat terus Jangan malu untuk bertaubat Malulah untuk berdosa Kalau taubat Jangan malu Kalau dosa Boleh malu Itu Latihan kita Sampai kita Karena saking Sibuknya beristighfar Dan bertaubat Mudah-mudahan Allah jaga kita Dari melakukan dosa Amin Teman-teman kita Beralih Ada yang mau cerita lagi Siapa? Tapi Ustadz seperti itu Berarti kalau gitu kita Jangan makan tomat ya Ustadz ya Kenapa itu? Tomat Taubat kumat Taubat kumat Tobat kumat Gaulnya Berakrab-akrab Dengan teman-teman Yang masih belum mendekat kepada Allah Maka standar kita turun lagi Wah Ternyata enak ya dosa Wah Ternyata Nikmat ya maksiat Nah bahaya Kalau kita dapat cerita Kenikmatan maksiat Kenikmatan berdosa Dari teman-teman kita Kita harus naik level Dapat cerita tentang nikmatnya ibadah Dapat cerita tentang nikmatnya Sadakah nikmatnya Salat nikmatnya Puasa nikmatnya Tilawah Quran nikmatnya Berbagai macam ketaatan Gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih